What's up guys Tadi kita Bilang itu terangkan lah Kada ini Gue sama istri mau bercerita tentang Ada dua keluarga yang lagi ulang tahun Di keluarga kita Satu Sepupunya istri saya Yang satu lagi tante saya Kalau Gue mau cerita tentang Nanti kau bahas ya Yang tentang sepupunya Kalau tante gue Dia lagi Dia tante gue adik dari mama gue Terus tinggalnya sekarang di zona di Jakarta Dia punya satu anak Satu Suami Satu rumah Pokoknya Gue ngeliat dia Sama Sama kayak istri gue Bentuk badannya sama Cara Jalannya sama juga Hampir 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 mirip Kalau Wajah Gak mirip Kalau tante gue agak Sanya-sanya sih Kemarin Gue nikahan Mereka lagi disini Lagi Barang-barang sama kita Terus Tahunya ulang tahun Si istri gue Liat Di Facebook Notifikasi Kalo tante gue ulang tahun Nah yang ulang tahun ini Ada sepunya Liat sama-sama Ternyata mereka besok Tanggal berapa ya Besok tanggal Tanggal 10 Agustus Mereka berdua ulang tahun Yang si Vio Umur berapa Beda setahun Beda setahun sama kita Berarti sekitar 27 ya Kalau Vio itu Dih Adik Dia mengunggul 18 tahun Kalau Ditambahin berat badan Jadi 27 ya Kalau si Vio Adik dari kita Sekarang dia lagi Gak disini juga Dia orang Orang sangir Tapi sekarang lagi kerja Di Manado Salah satu Mas Kapa ya Kok panas banget Gak dinyalain AC nya Gak Nanti aja ya Gue lagi Gak enak padan juga bro Mohon maaf Kalau suara gue Agak serak-serak Kayak si John Bon Jovi Gue tanya Apa sih Ya mudah-mudahan Mereka nonton Kalau kita Kasih selamat ulang tahun Ini Via Channel Youtube kita Kalau Buat si Vio Apa Menurut kau Oke Kali ini Ulang tahun Vio Saya gak ngasih Apa-apa Dari kemarin Juga sering Gak ngasih apa-apa ya Ya saya sering Doain Tapi kali ini Saya kasih sesuatu Yang beda Yang spesial Saya kasih ucapan Via Channel Youtube Halo Vio Udah Langsing Atau belum Gak apa-apa Kita sama-sama Keluarga besar Badan besar Kalau Vio itu Saudaranya Dari Kalau Vio itu Sepupuan sama saya Itu dari Mama saya Karena orang tuanya Vio Bapaknya Vio itu Kakak beradik Dengan Mama Jadi Kita kemarin Dia juga dateng Pas Nikahan kita Jadi ceritanya Saya sama Vio itu Kan cuman beda setahun Setahun Jadi ketika Sekolah Sejak sekolah Itu Kita tumbuh Gak Sama-sama Gak jauh-jauh Pokoknya Sering Berbarengan lah Apa-apa Jadi Banyak cerita Banyak cerita Dan Dulu itu Kalau Waktu jaman SMP Dia sering Usil banget Sampai Bikin saya nangis Tapi Setelah Beranjak Dewasa Itu dia menjadi Orang yang Sangat Sangat Nyaman Buat saya Untuk ngobrol Dan Kita udah gak pernah Ada berantem-berantem Karena memang Ya dasarnya Kita masih Anak-anak Kemarin Jadi banyak Dia usilin Dan saya Orangnya sensitif Jadi ya Kayak terlihat Kayak pemenjeri Gitu Tapi ternyata Alhamdulillah Setelah kita Masing-masing Udah dewasa Semenjak saya kuliah Dia kuliah Itu kita udah Udah gak pernah Lagi ada Keles-kelesan Apa marahan Gitu Lapor sama orang tua Gini-gini Jadi kita Alhamdulillah Sekarang itu Seperti saudara kandung Saling menyayangi Jadi ini nih Poin pentingnya Dia Beda keyakinan Sama saya Karena Mama saya Mu'alak Tapi Alhamdulillah Beda keyakinan Gak bikin kita Jauh Malah bikin kita Saling Tetap saling Menyayangi Tetap saling Mengingat Jadi itu Saya merasa Selalu dihargai Kalau sosok Vio sih Menurut saya Dia orang yang Pekerja keras Dia serba bisa Supel Mau suruh kerja di kantor Dia bisa Di dapur Dia juga bisa Masakannya enak banget Dia juga punya usaha Dia punya usaha Jualan sambal Roa Yang udah Ngehits di kalangan Ramugari Berarti Sama ya Yang tante gue juga Ulang tahun Besok Punya kalian yang sama Dan badannya juga Sama Mama Uki Senangnya masak Dan sekarang dia juga Punya usaha Di Jakarta Senang masak Senang makan juga ya Kalau Mama Uki Punya usaha Pesanan Orderan Ikan Ikan bakar Kayak teringan lah Tapi khasnya Masakan Gorontalo Khusus masakan Gorontalo Jadi untuk teman-teman Yang ada di Jakarta Jangan khawatir Kalau pengen makan Masakan Gorontalo Itu bisa Di order ke Mama Uki Kalau yang Mau suka sambal sagela Sambal roa Sambal roa Sagela itu bahasa Sagela untuk bahasa Borontalo Kalau mana Sambal roa Atau dabu-dabu roa Pramugari Pilot yang suka Sambal roa Cari saja Pasti Udah tahu Pasti Pasti Dia yang paling besar Di Bandara Sambal Atulangi Dia udah punya Pengsapasar yang hebat Jadi Hari ini Kita akan Kali ini Kita akan Ngucapin Selamat ulang tahun Nah Sekarang Kalau Sosok Seorang Mama Uki Itu menurut Kau bagaimana Dari Kan Dorang sebulan Disini Jadi Sebulan Kau bisa tahu Selama Sebulan Saya ada Disini Jadi Sebelum ketemu Juga Kan Saya sudah Interaktif Interaktifnya Via Telepon ya Biasa Dibilang Sama Mama Jadi Kamu ditanyain Sama Mama Uki Sama Mama Ina Jadi Kali ini Kita bahas Sama Mama Uki Kalau saya sih Yang pertama Sosok Mama Uki Itu adalah orang yang sangat humble Karena yang saya lihat Mama Uki itu punya banyak teman Yang Dari zaman sekolah sampai sekarang Masih Exis Masih tetap Terjaga silaturahminya Itu membuktikan bahwa Mama Uki adalah orang yang humble Yang peduli dengan orang Karena Ketika di rumah ada apa-apa Selalu diajakin Mau makan Ngobrol Itu pasti diajakin Yang kedua Saya seneng Sama Mama Uki Karena Orangnya gampang beras Seperti ya Sama Saya seneng Karena Mama Uki Juga orangnya Pinter masak Jadi saya agak-agak Merasa punya teman Karena saya juga Suka masak Iya Mama Uki adalah Seorang ibu yang Ibu yang Baik ya Ibu yang Super care Karena walaupun Waktu kemarin kan Si Aldi gak ikut ya Gak sempat ikut ke Acara kawinannya Kita berdua Itu si Aldi Ditinggal sendirian di rumah Dan Itu akan terjadi pada setiap ibu ya Tapi saya melihat Mama Uki Walaupun sudah Ramai berkumpul disini Tetap Aldinya diingat Tetap Dia adalah Seorang ibu yang care Semua orang tua Juga sih Rata-rata seperti itu Yang saya seneng ya Dari Mama Uki Seperti itu Apa ya Menjadi Panutan Itu aja ya Itu aja sih Dari saya Mama Uki Kalau tentang Mama Uki sih So far so good Sosok orang yang Juga menginspirasi Dalam kehidupan saya Karena saya ganti nih Saya ingin nanya Karena kan Waktu nikahan juga Vio datang kesini Bareng sepupu-sepupu saya yang lain Saya mau tanya ke suami saya Kesan apa sih Yang didapat ketika ketemu Vio pertama kali Dia humble Langsung akrab Langsung akrab Jelas langsung akrab Biasanya kan Kita baru ketemu Terus Jaim Biasanya dia jaim Biasa aja Biasanya minum teh pucuk Dua botol Gila men Dia minum teh pucuk Sat Sekali minum Sekali minum Dua botol langsung habis Aduh Gawat guys Makan ilap bulu Parah Banyak Banyak Dia besar Dia Kalau menurut gue sih Ada yang Jaim Kalau dia enggak Dia yang Humble banget Dia ngobrol Amah gue Dia Dia enggak Enggak apa ya Biasanya kan ada yang Kalau Ipar 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 Anggapnya Sudara Ipar Biasa Bijak Watak Ampang Tapi dia So fast So good Mohon maaf ya Gue baru belajar Bahasa Inggris Jadi Berhubung Kamera udah Moga Moga Selamat ulang tahun Buat Mama Uki Dan Vio Mudah-mudahan Sehat Panjang umur Dan Sukses selalu Amin Sampai ketemu lagi besok Bye 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 Hari ini Hari yang tau Tentu Tentu Satu tahun Busiamu Bahagia lah Kamu Yang ku beri Terima kasih telah menonton